Mobil K9 milik Bea Cukai hancur diserang orang tak dikenal di Jalan Juanda, kecamatan Senapelan, kota Pekanbaru, Riau. Penyerangan terjadi saat petugas mengejar target operasi yang diduga membawa rokok ilegal. Akibat penyerangan itu, target operasi Bea Cukai pun berhasil kabur dari kejaran petugas. Kini mobil K9 milik Bea Cukai mengalami kerusakan dengan kondisi kaca depan remuk pada bagian supir dan pintu belakang supir, serta kaca pintu belakang mobil. Kasat restrim Polresta, Pekanbaru, Kompol, Juperlumban, Toruan juga menyebut terdapat satu orang petugas Bea Cukai yang mengalami luka ringan dari insiden itu. Pihaknya pun masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif dan penyebab terjadinya penyerangan.